Dear Iksan Hanif, Kita berdua tahu, kita kuat. Sekeping luka takkan mampu menepis rasa. Kau dan aku terlalu nyata. Meski dirundung luka, tetap saja di sampingmu adalah tempat di mana aku seharusnya berada. Bersama-sama kita melewati seluruh lara. Kau takkan kubiarkan sedikit saja merana, sebab aku akan sepenuh hati berusaha. Maaf, bila kadang tangisku sulit reda. Tapi entah mengapa, senyumku selalu saja mudah kau buat merekah. Bahkan di tengah sendung, kau selalu jadi alasanku bahagia. Kita berdua tahu, kita pasti bisa. Meski jalannya tak selalu mudah, terima kasih karena bersedia untuk tidak secepat itu menyerah. Kita akan tetap menikmati indahnya gemerlep bintang yang menghiasi. Meski dingin, menusuk kedua kaki. Meski esok hari, akhirnya tak ada lagi. Ada begitu banyak kata yang ingin ku ucap, walaupun kita sedang tidak saling tatap, tentang maaf, dan terima kasih atas segala yang telah kau buat. Karena langkahku tanpa genggaman tanganmu sama seperti berjalan di antara hampa. Aku bisa saja tersesat, sebab tanganmu lah yang harusnya menuntun arah. Beribu-ribu kalimat juga rasanya tak lengkap, sebab apa yang ku rasa hanya bisa jadi makna bila kau yang baca. Jangan berkecil hati, sebab aku takkan mungkin bermain api. Meski nanti jari-jariku tak lagi kuat, meski nanti langkahku semakin lambat, seperti matahari yang terus mengelilingi bumi, aku juga pasti selalu menemani. Jangan pernah takut untuk sesekali menjadi lemah, sebab beban di hati, memang harus kau bagi. Sayang, menjadi kuat tak selamanya hebat. Kuat tak selalu berarti menang. Kau hanya perlu merasakan apa yang harus kau rasa. Bersedihlah saat waktunya tiba, dan berbahagialah tanpa harus dipaksa berpura-pura. Kalau ada sekelabat rumit yang menikam dada, beritahu aku, ceritakan apapun yang kau mau. Dan apa-apa yang membatasi langkahmu, lewati saja dengan berani. Kau tahu aku berdiri tepat di belakangmu. Dan aku tak akan pernah lelah mengulang-ulang kalimat ini, meski baru sedetik tadi kau ucapkan. Aku mencintaimu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.